Tampang pergi setiawan alias perong, DPO pembunuhan Vina di Cirebon akhirnya berhasil ditangkap polisi. Seperti diketahui, Direktorat Cersei Kriminal Umum, Ditres Krimum, Polda Jabar akhirnya berhasil meringkus satu pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias ekonomi. Di Cirebon yang buron, Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombespol Surawan, mengatakan, satu pelaku atas nama Pegi Setiawan sudah diamankan. Pegi ditangkap di salah satu tempat di Bandung, Selasa, 21 Mei 2024, malam. Dikutip dari tribunews.com, Rabu, 22 Mei 2024, dari foto yang dirilis polisi, tampak Pegi berambut lurus. Kulitnya juga tidak tampak terlalu hitam seperti ciri-ciri yang dipublikasikan polisi. Kabit Humas Polda, Jawa Barat, Kombes Jules, Abraham Abbas, mengatakan, selama ini Pegi bekerja menjadi buru bangunan di Bandung. Jadi saudara Pegi yang kita DPO Pegi alias Perong yang saat ini kita ketahui identitasnya bernama Pegi Setiawan. Ini info terakhir yang kami dapatkan adalah bekerja sebagai buru bangunan di Bandung. Jadi kita lakukan penangkapan di Bandung, kata Jules kepada wartawan, Rabu, 22 Mei 2024. Dikutip dari tribunjabar.id. Sebelumnya, ciri-ciri Pegi berdasarkan rilis yang dipublikasikan Polda Jabar beberapa hari lalu, Pegi berusia 22 tahun saat peristiwa terjadi pada 2016. Artinya dia kini berusia 30 tahun karena peristiwa itu sudah berlangsung 8 tahun lalu. Pegi alias Perong disebut berasal dari Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Pria yang disebut sebagai otak peristiwa kejahatan itu memiliki ciri-ciri fisik bertinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan berkulit hitam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.